Halo, selamat sore saudara. Saat ini Anda menyaksikan liputan 6 petang terkini bersama saya, Aditya Eko Utomo. Baik saudara, hingga saat ini pantauan arus lalu lintas di gerbang tol Cikampek Utama, hingga saat ini terpantau rame lancar. Yang mana kondisi ini sudah diluminasi dari kendaraan roda 4, melakukan kendaraan roda pribadi, dan juga kendaraan umum seperti bus berpenumpang yang ingin melakukan perjalanan kembali ke ibu kota setelah melakukan perayaan Idul Fitri bersama keluarga pada saat Idul Fitri Lebaran kemarin. Yang mana kendaraan roda 4 ini sudah datang dari arah Cirebon atau dari Cipali menuju kawasan DKI Jakarta, yang mana hari ini sudah memasuki puncak arus mudik yang telah diprediksi akan terjadi pada hari ini. Dan dapat diketahui juga saudara, beberapa saat yang lalu telah terjadi ketersendatan atau kepadatan di depan pintu gerbang tol Cikampek Utama saat melakukan transaksi bayar di gardu transaksi yang telah disediakan oleh PT Jasa Marga, yang mana PT Jasa Marga telah menyediakan 28 dari 32 gardu atau jalur transaksi yang disediakan bagi para pendara atau untuk memudahkan para pendara untuk melakukan transaksi untuk menuju kawasan Jakarta pada sore hari ini. Dan juga selain itu pihak kepolisian juga masih tetap menerapkan sistem satu arah yang berlaku dari Ruastor-Kalikangkung kilometer 414 hingga kilometer 20, maksudnya nih, kilometer 66 Jakarta Cikampek selama 27 jam saat ini dan juga dilanjutkan dengan sistem kontraplu hingga kilometer 28 Jakarta Cikampek. Memang penerapan pengharian lalu lintas ini juga berkaitan dengan juga kondisi gimana nanti kondisi lalu lintas terkait dengan peningkatan volume yang ada di kawasan Cikampek menuju kawasan DKI Jakarta. Sehingga memang diprediksi pada hari ini akan mencapai sekitar 17 ribu kendaraan yang akan melintas menuju kawasan DKI Jakarta yang mana prediksi memang puncak arus balik kebaran akan terjadi pada hari ini. Demikian Liputanam Petang terkini yang kami dapat sampaikan. Informasi seputar arus balik akan bisa diupdate melalui Youtube Liputanam CTV. Selamat sore, salam CTV.